Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi syarikom disini apa kabarnya teman-teman sekalian semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah subhanahuwata'ala dalam tutorial kali ini saya akan memberikan cara mengembalikan file yang hilang di dalam flash disk atau di dalam drive D atau darah C ya untuk kasus kali ini saya file yang saya miliki di drive D hilang ya tiba-tiba hilang penyebabnya saya tidak tahu juga ya jadi ini saya akan kembalikan saya akan coba kembalikan ya file-file yang ada di drive D file-nya itu ada di bagian bawah ya tapi ini tidak ada file-file nya ya file berupa gambar or PDF disini hanya ada folder-folder ya biasanya di sini full ya ke bawah ya bisa ada di bawahnya ini ya penampakan sebelum terhapus file-file ini seperti ini ya sobat file-file yang akan kita kembalikan ya seperti ini ya ini file-file yang yang ter-save sendiri ya yang biasa saya kerjakan dan ter-save di sini untuk memudahkan pekerjaannya di sini saya save semua ya tapi ini hilang dengan sendirinya ya saya juga udah tahu apa penyebabnya sehingga hilang di sini kita akan mencoba untuk mengembalikannya ya sobat Oke untuk cara mengembalikannya semuanya simak video berikutnya cekodot Oke langkah awal yang bisa kita lakukan yaitu di bagian my computer silakan dibuka lalu menuju ke disk PC disk PC ini kita klik kanannya lalu klik properties selanjutnya pada bagian ini Hai cari sistem protection ya di sini ada di sebelah kanan ya kalau biasanya juga ada di bagian bawah jadi geser ke atas aja ya kita kalau mau mencari ya di sini di sini ada sistem protection pada bagian ini klik pada sistem protection ya di tab sebelum disini ada local disk C dan local disk D ini tandanya off ya semuanya off jadi ini kita akan jadikan on ya untuk memperbesar kapasitas dari ruang dari drive C atau drive D ini gunanya untuk mengembalikan file file yang tersembunyi karena biasanya ini file yang hilang tersebut tidak bisa tertampung dalam drive yang terisi dengan sendirinya ya atau mulai full karena di bagian ini kita tidak bisa melakukan setelan karena di bagian atas di bagian ini tidak bisa di klik ya jadi ini kita akan atasi dulu ya supaya ini bisa di terberfungsi kita bisa cek list Oke caranya itu silahkan baca dan ikuti langkah berikutnya langkah pertama silahkan klik tombol start atau lalu ketik regedit atau silahkan tekan tombol Windows di keyboard bersama dengan tombol R ya tombol Windows bersamaan dengan tombol R apabila muncul dialog ketikan regedit setelah itu klik OK setelah aplikasi regedit terbuka silahkan pilih hakai lokal mesin software Microsoft Windows NT current version schedule dan test charge jadi pilih hakai lokal mesinnya selanjutnya pada hakai lokal mesin yang terbuka silahkan cari tes charge klik kanan pada tes charge lalu pilih export setelah itu beri nama pada eh untuk ekspornya ya ini untuk tujuannya untuk berjaga-jaga jika ada masalah atau kesalahan pada registri ya jadi ini untuk backup ya untuk backup ya nanti jika ada kesalahan bisa dikembalikan sekarang kita masuk ke intinya ya pada hakai lokal mesin pilih software pilih Microsoft pilih Windows NT current version lalu pilih schedule dari schedule kita pilih test charge pilih tree pilih Microsoft pilih Windows tempatkan kursor pada folder Windows ya lalu klik kanan lalu delete download yes Oke sekarang kita kembali ya kita akan coba ya apakah sudah bisa di klik yang bagian tadi ya sistem protection nya disini kita akan mulai ulang ya klik kanan di tbc klik klik properties pilih system protection kita pilih drive-nya ya kita pilih drive-nya ya kita pilih drive-nya ya pilih konfigurasi di sini sudah bisa ya ini sudah bisa di klik ya lalu tentukan eh kapasitasnya ya jadi sesuaikan ya sobat di sini kita akan tambah ruangnya ya ruang kapasitas disk setelah ditentukan seperti itu klik OK klik apply atau OK ya klik apply lalu OK jika muncul seperti ini kalau not eh kret ikuti langkah-langkah berikut ya klik kanan pada bagian bawah lalu klik test manager di bagian test manager pilih service pada bagian bawah kita klik open service yang ini ya selanjutnya cari kalimat volume shadow copy ya kita geser ke bagian bawah kita untuk mempercoba pencarian lihat huruf awalnya ya V karena ini kan sesuai abjad ya jadi kita mulai dengan V volume oke di sini kita sudah temukan volume shadow copy kita klik kanan ya klik kanan bagian volume shadow copy selanjutnya klik properties selanjutnya kita tunggu dulu ya kita tunggu muncul dialog untuk pilihannya seperti ini ya pada bagian startup tipe klik di bagian sini ya lalu di bagian ini silahkan pilih automatic setelah pilih automatic silahkan pilih apply lalu klik OK setelah itu silahkan close ya sekarang kita kembali ya ke bagian system protection apakah sudah bisa diatur oke di bagian ini ya kita close dulu ini kita close apakah sudah bisa on ya sudah bisa on oke di sini kita bisa lihat ya di bagian drive C sudah on ya jadi untuk langkah selanjutnya untuk bagian di bawahnya drive D silahkan lakukan langkah seperti yang kita lakukan sebelumnya ya untuk mengonkannya karena di sini masih off jadi silahkan on kan ya on ya yang dibangan ini silahkan klik eh pada bagian konfigurasi lalu kita klik pada tour of system protection kita tandai di sini ya lalu tentukan eh maksimal maksimal ya volumenya ya klik apply lalu klik OK si sudah on juga ya C dan D sudah eh on oke setelah itu kita close ya oke di sini karena sistem proteksnya protection sudah kita atur makanya kita ambil kesempatan ini untuk membuat eh protection untuk backup ya jadi nanti jika ada kesalahan bisa kita restore ya untuk mengembalikan ke sentikan asetikan awalnya jadi di sini akan kita buat eh file untuk tempat backup ya caranya klik pada tspc klik properties lalu kita pilih sistem protection pada bagian sistem protection klik pada bagian D kita akan buat di sini ya di drive D lalu pilih create selanjutnya tentukan namanya ya untuk kita buat restore point ya ya nanti jika ada kesalahan atau file terhapus kita bisa kembalikan dengan mengklik pada restore point ini ya di sini kita beri nama restore point D lalu klik pada create setelah create di klik akan terjadi proses ya di sini ada terjadi proses pembuatan restore point nya ya kita tunggu sampai selesai jadi restore point ini sangat berguna sekali ya oke jika muncul seperti ini the restore point has successful berarti restore point nya sudah berhasil dibuat ya oke sobat ini bisa kita gunakan nanti ya jika file anda terhapus oke sekarang kita akan tes apakah file yang kita harapkan sudah kembali ternyata belum ya sobat file nya belum kembali sekarang kita akan menuju langkah kedua ya oke langkah selanjutnya di sini kita akan menuju cmd ya pada bagian seat bagian bawah kita klik cmd ya di sini karena disini sudah saya buka ya di sini klik command prompt cmd lalu pilih round administrator selanjutnya kita ketikkan drive nya ya jika anda punya drive flash disk drive F ketik di sini drive F ya karena disini saya file yang saya ingin kembalikan berada di file D jadi saya ketik D ya lalu enter kemudian kemudian pada bagian bawah ketik pada bagian bawah ketikkan at trip ya sesuai dengan yang ada di video atrip spasi tanda mendatar H spasi tanda mendatar R spasi tanda mendatar S garis miring lalu enter jadi besar kecilnya huruf tidak berpengar ya sobat jadi anda bisa mengklik menggunakan huruf kapital atau besar selanjutnya klik enter ya sebelumnya perlu diingat ya selama proses ini dilakukan jangan memindahkan atau menghapus ataupun menyimpan file ya jadi jangan lakukan aktivitas lain di dalam kubat randa ya supaya proses ini bisa berhasil dengan baik jika seperti ini sudah muncul ya access the night the system volume information berarti prosesnya sudah selesai ya sobat ini bisa di close kita cek ya apakah file-nya sudah kembali atau belum sekarang kita cek apakah sudah kembali kita menuju ke drive D ya dimana file yang terhapus kita bisa lihat disini kita bisa cek apakah sudah kembali file-nya oke kita surat ke bagian bawah oke disini sudah kembali ya sobat Alhamdulillah disini file-nya sudah kembali ya ini semua file-file penting yang saya save di bagian ini ya di bagian drive D jadi cara kedua yang tadi ini yang ini prosesnya cepat ya dengan menggunakan command prompt cmd atau cmd ya jadi jika Anda menginginkan file Anda kembali yang terhapus silahkan laks lakukan langkah-langkah seperti yang saya tunjukkan di video ini ya sobat dan simak video ini sampai habis ya jangan di skip skip karena jangan sampai ada kesalahannya dan akan membuat komputer Anda menjadi error oke eh di akhir kesempatan ini saya ucapkan eh banyak terima kasih atas dukungan Anda ya atas subscribe Anda Anda dan view Anda dan yang baru bergabung mohon bantuannya untuk mendukung kami ya agar kami bisa membagikan tutorial tutorial yang lebih bermanfaat lagi lagi ya untuk pengetahuan dan ilmu pendidikannya oke sobat eh akhir kata eh saya ucapkan terima kasih dan jika ada yang ingin ditanyakan bisa di tulis di kolom komentar ya dan air kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh takus 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 Terima kasih telah menonton!